Sebuah penyangga tandon di SDN Kramat Sukaharjo 3, Kecamatan Tanggul, amruk setelah baru sebulan dipasang. Amruknya tandon tersebut diduga karena besi siku yang dirakit kurang kuat menahan beban dalam tandon. Warga dusun Selandia, desa Kramat Sukaharjo, Kecamatan Tanggul mendadak gempar. Akibat suara gemuruh yang warga dengar. Awalnya warga mengira bahwa gedung SD tersebut amruk. Namun ternyata tandon air yang berada di SDN Kramat Sukaharjo 3 yang amruk setelah sebulan dipasang. Amruknya tandon air tempat cuci tangan untuk COVID-19 terdengar hingga ke rumah warga yang tidak jauh dari sekolah. Bukari, salah seorang penjaga sekolah yang dikabari warga langsung mengecek ke tempat kejadian. Ia menemukan, tandon yang dipasang di atas penyangga dari besi itu sudah hancur di atas tanah. Beruntung amruknya penyangga tandon air berkapasitas 2.200 liter itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Karena saat kejadian, di sekolah tidak ada kegiatan belajar mengajar karena pandemi COVID-19. Ketinggian tempat tandon itu mencapai hingga 4 meter dengan diameter penyangga sekitar 1,5 meter. Amruknya tandon itu karena besi siku yang dirakit kurang kuat menahan beban air dalam tandon. Bahkan terlihat siku yang dirakit untuk penyangga tandon dipasang dengan asal-asalan. Karena terdapat besi siku yang panjangnya dikurangi. Demikian juga antara siku ke siku, besi yang dirakit juga dilas asal-asalan. Bahkan murbaut yang dipasang juga kurang rapi. Demikian dengan fondasi yang tebalnya hanya 20 cm. Pihak sekolah juga tidak tahu siku apa yang mengerjakan. Karena tidak ada yang menyebut dari mana. Kini, amruknya tandon air untuk tempat cuci tangan saat pandemi COVID-19 sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Itu berarti tandonnya sudah masih penuh air? Iya, baru diisi. Baru diisi. Itu sikunya siku mana? Saya kok kurang paham kaya, Pak? Berapa lama sudah yang dihubung? Sekitar satu bulan setengah. Satu bulan setengah, ya? Iya, sama orang-orang di sini dikira sekolah-sekolah nomor. Setelah dilihat, akhirnya aku sudah masuk sana. Waktu paginya saya mau ke sini. Tiap hari saya ke sini. Waktu pulang, sebentar aku sudah di rumah. Jam setengah sebelah aku ada orang di sana. Pak, tandonnya amruk. Saya langsung ke sini lagi. Sekian sekelas info hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Radar Jumper Digital dan follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.